Pemerintah Daerah Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah akan mengambil kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat untuk menekan laju kasus COVID-19. Kebijakan ini akan menggantikan kebijakan PPKM Mikro yang diterapkan mulai selasa, tanggal 22 Juli lalu. Aturan PPKM darurat diantaranya sektor non-esensial menerapkan 100% work from home atau WFH. Kemudian seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online. Sementara pemerintah Kabupaten Ponorogo bersama Forkopimda, melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat COVID-19 di depan kantor Pemkap. Dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Ponorogo Listiarita, yang didampingi Kapolres dan Dandim 0802 Ponorogo apel tersebut sebagai tanda awal berlakunya PPKM darurat pada tanggal 3 hingga tanggal 20 Juli nanti. Ini kita sampaikan kepada Kapolsek dan Ramil sama Pak Camat nanti untuk nyampaikan ke bawah juga. Jadi mulai hari ini kita terapkan PPKM darurat mulai tanggal 3 hingga tanggal 20 Juli. Nanti ke depan kalau memang ada diperpanjang, diperpanjang. Apa yang boleh dan tidak disitu sudah ada lengkap. Nanti dilengkapi sendiri dari ini. Ya, itu saja. Mulai berlakunya tanggal 3 sampai tanggal 20. Dan ini kami bekerja sama dengan semuanya Petok Linda supaya masyarakat bisa mengikuti aturan dari pusat. Jadi saya mohon kepada masyarakat, ayo bareng-bareng untuk mengurangi angka dari COVID. Karena apa? Ini semakin hari, semakin hitungannya semakin banyak yang terpapar dari COVID itu. Jadi aturan-aturan ini ada yang diberlakukan sebenarnya hampir sama dengan PPKM mikro tapi lebih tegas lagi. Jadi adanya kegiatan yang tambah dibatasi, yang intinya semua mengikuti aja lah apa yang ada di SE Kementerian. Mungkin ada saksi tertentu, Bu, kalau Juli yang pelanggar-pelanggar PPKM? Saksinya ada. Dan makanya saya mohon kepada semua masyarakat mengikuti peraturannya agar terhindar dari saksi. Dan yang pasti ini buat kebersamaan kita, buat sama-sama semuanya semoga semua masyarakat Ponorogo khususnya bisa sehat. Pemerintah daerah berharap agar semua pihak mematuhi PPKM darurat agar mampu menekan laju penyebaran COVID-19 di Ponorogo. Tim Liputan dari Ponorogo, Jawa Timur melaporkan. Tim Liputan dari Ponorogo, Jawa Timur melaporkan.